Halo sahabat Nova, kali ini Nova akan bagikan 3 tips bermain sahab untuk pemula dari trader berpengalaman. Yuk kita simak supaya kita bisa pintar atur uang. Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan belikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selagi usia masih muda, memang tak ada salahnya menginvestasikan uang untuk bermain saham, sebab saham bisa memberikan keuntungan yang besar untuk masa depan kita. Namun demikian, bermain saham juga harus teliti dan pintar membaca tren pasar. Pasalnya, ya tak selamanya bermain saham itu selalu untung. Beberapa orang berpengalaman bermain saham juga pernah merugi besar-besaran. Nah untuk itu, kita memang perlu belajar bermain saham dengan baik. Menurut seorang trader Forex Time, bernama Teguh, bermain saham juga ada tips dan triknya, terutama saat kita menjadikan saham untuk menambah penghasilan. Untuk membantu sahabat Nova, Teguh pun membagikan pengalamannya bermain saham di Forex. Untuk investasi awal, saat memulai saham, Teguh menginvestasikan sebanyak 3.000 ringgit atau sekitar 10 juta untuk investasi saham atau pelaburan Forex. Menurutnya, ini merupakan jumlah yang disarankan dari para trader profesional lainnya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Saya belajar dengan trader berpengalaman setiap hari dan mencoba mendapatkan pengetahuan untuk memprediksi tren berikutnya atau kapan harus menaikkan tren saat ini, jelasnya. Kedua, memilih platform saham. Sekarang memang banyak platform bermain saham, tetapi tidak semuanya bisa menguntungkan. Menurut pengalaman Teguh, bermain saham di Forex memberikan keuntungan karena jalur perdagangan saham memiliki sifat progresif. Saya baru saja mendengar hal-hal positif dari berbagai trader di seluruh dunia yang memberitahu saya bahwa trading Forex adalah jalur progresif dan memiliki potensi besar setiap hari, jelasnya. Yang ketiga, kenali resiko. Banyak orang memang memilih investasi saham untuk mendapatkan untung dalam waktu singkat. Tapi tidak melulu, untung itu bisa didapat sedini mungkin, sebab harga pasar terus berubah yang membuat kita bisa saja merugi, sehingga kita tidak bisa menciptakan harga pasar sendiri. Kenyataannya adalah ini adalah permainan, polos dan sederhana, membuat ketagihan saat menang, frustasi saat kalah. Anda tidak boleh membalas dendam pada seseorang yang menggerakkan pasar ke arah yang salah untuk mengganti kerugian Anda, pungkasnya. Demikianlah sahabat Nova, tips bermain saham untuk pemula dari trader berpengalaman. Sahabat Nova bisa dapatkan tips dan informasi tentang keuangan lainnya, jadi jangan lupa untuk like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan tunyikan lonceng notifikasi, supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!